Allah berfirman Setiap jiwa pasti akan mati Dan sesungguhnya akan disempurnakan ganjaran kalian nanti pada hari kiamat Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka Dimasukkan ke dalam sorga Maka dia adalah orang yang sukses Dan tidaklah kehidupan dunia Melainkan kehidupan yang menipu Ingat tuh ayat itu Bahwasannya menurut Al-Quran Orang yang sukses Orang yang menang Orang yang berhasil Adalah orang yang dimasukkan oleh Allah ke dalam sorga Dijauhkan dari api neraka Ukuran dunia bukan ukuran sukses Orang dapat titel Dapat kedudukan Dapat jabatan Punya rumah yang besar Punya mobil yang banyak Punya perusahaan yang banyak Itu bukan sukses Makanya dia berusaha siang dan malam Melaksanakan syariat Islam ini Agar dia masuk sorga Bukan dunia Dunia gak ada harga apa-apa Dunia ini kata Nabi Muhammad SAW Lebih jelek daripada bangkai Kambing Dunia gak ada harganya Meskipun hanya seberat sayap nyamuk Kalau seandainya dunia ini berharga Meskipun hanya seberat sayap nyamuk Maka Allah gak akan berikan minum Meskipun hanya seteguk kepada orang kafir Orang beriman Hidup ini digunakan terus Untuk ibadah kepada Allah Habiskan waktu kita untuk ibadah kepada Allah Yang kita cari sorga Semua niatkan karena Allah Bukan mencari dunia Dunia pasti akan datang Dan pasti akan dikasih Allah berfirman Dalam surah Al-Qasas Allah mengatakan Indalah kamu cari Apa yang Allah sediakan bagi kamu Di akhirat Cuma jangan lupa dunia Tapi tujuan kita Akhirat Dunia tetap wajib kita cari Orang cari nafkah Kerja Usaha Wajib Wajib Gak boleh bergantung kepada orang lain Tapi tetap hidupnya dia Seluruh waktunya dia Untuk ibadah kepada Allah Untuk mencari sorga Tinggal dia Harus pandai-pandai mengatur waktu Batu siruna Hayat dunia Bahkan kalian melebih utamakan kehidupan dunia Padahal akhirat lebih baik dan lebih kekal Jutaan kali dari dunia Tapi kenapa orang-orang mengejar dunia Terima kasih telah menonton